Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue Billionaire. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah desain iklan. Di sini gue mau ambil desain iklan dari minuman Minut Matte Palfi Orange. So, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini gue udah menampilkan sebuah hasil jadinya bagaimana bentuk dari desain yang akan kita buat nantinya. Seperti ini, bisa dilihat ya. Nah, kita langsung saja ke lembar kerja kita. Pertama kita buka file dulu, lalu kita klik New. Setelah New document terbuka, selanjutnya kita pilih untuk ukurannya kita memakai 1080px. Untuk orientation-nya terserah, karena di sini untuk height-nya juga 1080px. Untuk resolusinya 72. Color mode-nya RGB, lalu kita create. Nah, setelah lembar kerja terbuka, langkah selanjutnya kita bikin dulu untuk bagian background-nya. Kita buka kunci untuk bagian layar, lalu kita pilih bagian ini, lalu kita pilih gradient. Setelah itu kita pilih bagian tiga warna, yang ini teman-teman. Lalu kita, sebentar ya, kita klik OK dulu, kita cari dulu untuk palette warnanya. Di sini gue udah menyiapkan beberapa gambar, untuk bahan-bahannya udah gue selipkan di link deskripsi ya. Masukkan bagian bahan-bahannya. Nah, untuk bagian background-nya kita kembali lagi ke bagian background. Di sini kita udah mengambil palette warna ya. Bagian... Oke, bagian di sini kita ambil warna hijau aja. Lalu bagian tengahnya kita ambil warna orange. Lalu untuk bagian atasnya kita mengambil warna biru. Sebentar, warna orange kita perbaiki. Lalu kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita bikin dulu bagian lingkaran belakang minuman. Untuk warnanya kita ambil gradient lagi, tapi hanya dua warna. Yang pertama kita pakai warna biru. Dan yang kedua kita pakai warna orange. Ini... Lalu kita keser sedikit bagian orangenya. Ini... Nah, lalu kita pindahkan ke belakang dari bagian minuman. Kita perbesar dulu. Seperti ini. Selanjutnya, kita ambil bahan lagi. Yang ini, kita drop. Nah, untuk menghilangkan bagian yang tidak diperlukan. Kita bisa pilih select. Lalu color range. Nah, kita pilih bagian warna putih ini. Kita pilih OK. Kita... Sebentar. Setelah seperti ini, kita klik kanan di bagian bahan tadi. Lalu kita pilih restri-restri layer. Lalu kita klik delete. Nah, selesai ctrl-delete. Lalu klik kanan pada bagian pari seleksi tadi. Kita pilih blending mode. Selanjutnya, kita ambil bagian blending option. Kita klik... Sorry, kita pencet ALT. Lalu kita drag yang bagian ini. Yang setengahnya. Lalu kita drag ke kiri. Terus-terus sampai bagian putihnya itu menghilang. Nah, bagian sebelahnya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik OK. Langkah selanjutnya, karena ini tampak seperti warnanya pudar. Pudar ya. Lalu kita ambil image. Untuk memperjelas warnanya, kita ambil water saturation. Kita pencet colorize. Lalu kita drag. Oke, sebentar. Kita sesuaikan ya warnanya. Sini, lalu... Kita perjelas lagi warnanya. Dipul image. Kita klik OK. Taruh di belakang bagian dari minuman. Kita sesuaikan dengan bagian lingkaran. Oke, seperti ini kita harus menambah bagian apa ya? Bawar-bawar. Kita pilih new grid layout. Lalu kita klik OK. Kita sesuaikan ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Bagian lingkaran ini kita sesuaikan juga. Nah, jika sudah seperti ini. Kita klik bagian lingkaran lagi. Kita pilih blending option. Oke, sebentar. Karena disini masih ada bagian apa ya? Tulisan shutter statnya kita hapus dulu. Kita hapus dulu ya. Nah, sudah. Kita lanjut ke bagian lingkaran. Pilih blending option. Level emboss. Lalu kita ambil. Drop shadow. Drop shadow-nya jangan terlalu kelihatan. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita bikin bayangan juga di bawah minumannya. Seperti ini. Lantem. Lalu kita ambil filter. Kita blur bagian bayangannya ke Gaussian Blur. Kita convert dulu ke smart object. Nah, untuk bagian bayangan, kira-kira di 10. Kita klik OK. Kita berbaiki bagian bayangannya. Seperti ini. Kita klik OK. Kita taruh di belakang bagian minuman. Opacity-nya kita kurangi. Nah, juga sudah. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan memberikan bagian daun-daunnya, teman-teman. Untuk menambah kesan estetiknya. Kita ambil bahan lagi. Yang ini. Lalu kita drag. And drop. Oke. Tarik ke atas. Lalu kita seleksi. Nah, seperti itu. Lalu kita ctrl-c. Kita ada yang bagian tidak diperlukan. Kita perkecil. Jadi, untuk bagian belakang seperti lingkaran itu, akan tampak seperti buah jeruk ya, teman-teman. Kita drag lagi. Seperti ini. Perkecil lagi. Terlalu besar. Lalu OK. Langkah selanjutnya, kita ambil bahan-bahan lagi. Kita hargi bagian bahan-bahan kebaunan. Kita pastikan. Seperti ini. Nah, kita perbesar sedikit. Lalu kita klik OK. Lalu kita ambil pen tool. Oke, sebelumnya kita bikin dulu ya tulisannya. Mat from fresh orange. Kita perkecil. Untuk bagian font-nya, gue memakai... Sebentar. Memakai font dari Bookman Old Style. Yang bagian Bob. Bookman Old Style ya, teman-teman. Lalu kita tarik. Perkecil. Dimiringkan sedikit. Seperti ini. Nah, selanjutnya. Oh iya, untuk warnanya kita memakai warna orange. Sorry. Kita ambil pen tool. Kita buat sebuah, apa ya, lengkungan. Seperti ini. Nah, seperti itu. Kita taruh matte from fresh orange-nya di bagian atasnya. Kita percantik sedikit untuk bagian set yang kita bikin tadi. Kita ambil blending. Kita beri bevel and emboss. Lalu kita drop shadow. Untuk bagian shadownya jangan terlalu kelihatan. Kita kurangi saja opacity-nya. Lalu untuk distance-nya juga kita kurangi. Nah, seperti ini. Lalu tube size-nya juga kita kurangi. Nah, seperti itu, teman-teman. Kita klik oke. Selanjutnya kita akan ambil bahan-bahan lagi. Bagian jeruk-nya. Kita tarik. Drop di sini. Setelah itu kita seleksi bagian jeruk-nya, bagian yang kita perlukan dan buang yang kita perlukan. Kita kecil. Seperti ini. Kita copy. Kita susun ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya kita ambil blur tool. Kita blur bagian yang ingin kita bikin blur. Nah, seperti itu. Kita ambil lagi bagian yang lainnya. Kita blurkan lagi. Ambil lagi bagian yang lain. Kita blur. Ambil lagi. Blur. Ulangi. Nah, langkah selanjutnya. Kita ambil bagian logo. Terima kasih. Terima kasih. Lalu kita seleksi. Setelah itu, untuk bagian yang lain kita delete. Kita atur posisinya. Oops, sorry. Seperti itu. Lalu kita ambil bahan-bahan lagi untuk bagian icon sosmed-nya. Lalu kita ambil bahan-bahan lagi. Terima kasih. Lalu kita ambil bahan-bahan lagi. Terima kasih. Lalu kita ambil bahan-bahan lagi. Terima kasih. Kita lanjut ke icon selanjutnya. Kita lanjut ke icon selanjutnya. Itu Instagram. Kita kecil. Terima kasih. Terima kasih. Teter. Lanjut. Teter. 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 selamat menikmati selanjutnya kita akan bikin bagian tulisan dengan vitamin C lalu kita bikin tulisan putih seperti ini teman-teman di bagian belakang oke kita ambil bagian set kita pilih round rectangle tool kita bikin seperti ini warnanya putih kita bikin dulu tulisan dengan vitamin dengan vitamin lalu ukurannya kita kekecil selanjutnya kita ambil bagian ellipse tool kita bikin sebuah lingkaran kita beri warna orange kita tarik seperti ini seperti ini lalu kita beri efek sedikit untuk bagian stepsnya kita kasih bevel emboss lalu drop shadow seperti itu untuk drop shadownya kita jangan terlalu menonjol lalu klik ok lalu kita tulis bagian vitamin C selamat menonjol lebih besar seperti ini lalu bagian belakangnya kita bikin background putih kita ambilkan tool kita ambil warna putih lalu kita bikin seperti ini maka untuk desain minuman ikan minuman minut netpop perempuan kali ini telah selesai kita bikin oke sekian tutorial kali ini sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati